halo kak selamat pagi ini saya lagi nyiapin makan pagi untuk koceng-koceng jalanan yang ada di tempat saya ini nasinya seember sebaskum terus dicampur sama ikan yang sudah disop ini piringnya sudah saya siapin di soson rapi oke sekarang kita bagi rata dulu di masing-masing piring halo kak selamat pagi ini pagi ini sekitar jam 8 pagi saya sudah nyiapin makan pagi untuk pos-pos saya disini ada sekitar 55 ekor koceng dewasa pos-pos yang saya rescue dari jalanan karena mereka membutuhkan pengetolongan nah kani biasanya nasinya sebaskum ini kemudian dibagi rata ke masing-masing piring biar semua dapat bagian yang sama nah sekarang kita buka pos-posnya sudah pada nunggu mau minta makan ini dia pos-posnya nah ini kitannya sudah makan duluan kitannya sudah makan duluan tinggal koceng dewasa aja lagi yang kita kasih makan oke kita buka pintunya serbu manis manis kicak ini pasti dibagi masing-masing satu piring ini kak biar gak bergebut nah kan ada yang berkelahi nah ini kak masing-masing dari mereka sudah mengambil tempatnya atau piringnya masing-masing ini ini biasanya untuk pop-pop mereka biasanya pop ditumpukan eceng gondok ini kak nah ini banyak sekali ini kak bekas infus ini nanti musim kemarin mau dibakar kemarin pos-pos saya apa ya kena virus gitu jadi hampir semua gitu kena virus awalnya jumlah mereka ada 62 ekor terus beberapa ekor sudah meninggal karena virus beberapa minggu kemarin nih infusnya banyak banget nih terpaksa di infus di rumah karena di tempat ibu dokter atau di pet ya di yang inap di tempat ibu dokter juga sudah banyak sedangkan kucing-kucing yang butuh infus juga banyak di tempat saya akhirnya di infus disini kan nih di rumah saya ini di infus kucingnya dibawa ke dokter hewan kemudian dibawa kembali pulang ke rumah untuk di infus jadi disini kami tidak menggunakan pasir nih kak karena apa ya untuk menghemat biaya jadi tidak pakai pasir lagi nah kalau untuk bagian dalam rumah ya kak kami menggunakan wisi kucing nah wisi kucing seperti ini nih kak jadi kotoran mereka tinggal tinggal di tinggal di apa ya disiram aja dengan air dan kebetulan kami tinggal di rawa jadi kotoran kotoran kucing saya itu jatuh ke air dan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di rawa begitulah keadaan kami disini kak keadaan kucing kucing nah ini bekas bekas apa ya kandang-kandangnya yang buat infos kucing-kucing kemarin ini keadaan atau situasi di rumah kucing kami amuntai Kalimantan Selatan oke kak jangan lupa nonton ya semua video-video yang saya share di youtube kami willy ayah princess mail oh ya untuk biaya makan mereka sehari-hari ini perlu sekitar untuk biaya makan mereka sehari-hari perlu 6 kg ikan ya kak dan 2 kg beras biasanya saya menjual online beberapa macam produk untuk mendapatkan untuk biaya makan mereka salah satunya ini kane acekan herbal khas kelimantan ini ada yang terbuat dari pasak bumi yang dikemas dalam bentuk serbuk kopi dan gula merah jadi buat kakak-kakak yang susah minum jamu bisa minum ini ini kalau yang ini bentuknya terbuat dari kayu manis dibentuk dalam serbuk gula dan kopi kalau yang ini kopi jehi padan pasak bumi juga gula aren diracek dalam bentuk gula gula aren kopi gula aren dan kopi nah ini minyak kayu balitong kalimantan untuk menghilangkan uban serta apa ya ini menyuburkan rambut yang rontok terus ada juga minyak bulus yang bermanfaat untuk memperbesar payudara bukong juga untuk merawat kecantikan menjadikan awit muda menghilangkan kerutan dan lain-lain nah kalau yang ini pinang kalat bermanfaat untuk berbagai macam penyakit terutama penyakit kewanitaan juga untuk memperlancar dalam bulan pokoknya banyak manfaatnya ini menguatkan otot rahim memulihkan keperawanan menghilangkan bau tidak sedap pokoknya banyak manfaatnya terus ini 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 obat gatel obat gatel apa namanya nih getah kayuk kapurnage obat berbagai macam gatel oke kak buat kakak yang mau bantu kami silahkan order produk-produk yang kami tawarkan tadi dengan chat whatsapp 0852 49 1986 74 oke kak jangan lupa order ya sebanyak-banyaknya sem keem dan keem Terima kasih.